Kalau Ali kok nyarinnya dari Twitter? Itu dia tuh Salah ya? Enggak juga, mungkin Mas Ali berpikir semua aplikasi bisa jadi aplikasi kencan Halo, ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo di tahun baru 2021 Selamat tahun baru Semoga tahun ini Penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kesejahteraan buat teman-teman Semoga juga pandemi ini makin surut Dan kita bisa beraktifitas dengan lebih baik lagi Tapi kalaupun toh pandemi belum surut Ya harus kita terima sebagai realitas kehidupan Dengan tetap menjaga protokol kesehatan Oke teman-teman Di tahun baru ini Mojo akan bagi-bagi banyak hadiah Ada 10 pertanyaan Yang 5 diambil dari IG Dan 5 diambil dari Twitter Dan bagi yang pertanyaannya Kami pilih Maka Berak mendapatkan Kaos Mojo Nah setelah itu masih belum cukup Hadiahnya yang lain adalah Komentar 10 ya 10 komentar ya 10 komentar terasik Mendapatkan Tumblr Mojo Ini tumblr bukan sembarang tumblr Karena tumblr ini Kalau diisi air putih Bisa membuat awet muda Kalau diisi teh Anget atau susu atau apapun Kopi bisa membuat makin bahagia Kalau gak percaya Kalau gak percaya Coba saja Dan tumblr ini Dibikin Dengan cita rasa yang Tinggi Dan sambil Guyon Dan di depan saya Ada teman Yang akan membantu saya Untuk melakukan Q&A dan giveaway Adalah Bintang AADC3 Penggantinya Dian Sastra Dan tentu saja Itu bohong Alia Halo Alia Iya halo mas Putut Udah makan belum? Alhamdulillah udah Benar Mas Putut udah? Belum Oke Terus kalau belum gimana? Makan merek mas Bye Alia makan apa tadi ya? Tadi Terakhir sih makan dimsum Wih Kamu kayaknya ini ya Menjaga betul Asupan makanan ya Kamu makan gorengan gak sih? Kadang-kadang masih Masih? Kadang-kadang Kamu yoga ya kayaknya ya? Iya Kok tau sih mas? Hah? Kok tau? Ya Ngu yang ngasih tau apa ini Ada keruh Mojo pegang kamera Namanya Yano Kakak kelasnya Alia ya Alia ini kuliah di Isi film Iya Dan sekarang di Mojo Sebagai Admin medsos Jadi kalau Teman-teman Yang Penasaran dengan Admin Medsosnya Mojo Alia adalah Salah satunya Karena kita punya Dua admin nih Alia ya Dua-duanya perempuan Kamu dulu kenapa Ini Daftar Mojo Ya Awalnya Karena Kok dulu Bentar Karena kan Ya lagi butuh kerja juga sih Iya Terus kenapa daftarnya di Mojo Gak di Apa gitu Pasar Beringarjo Di media lain Di Mana gitu Karena udah cukup Familiar sama Mojo Kamu Meminar sama Mojo Familiar sama Mojo Suka baca Mojo Lumayan Sebenernya ayahku sih yang suka Begitu Iya Ayahku tuh terakhir pas aku Tau aku kerja di Mojo Ayahku mau nanya gimana Kalau mau ngirim artikel Masa sih Iya Ayahku udah cukup lama Baca Mojo Karena kan di Mojo Ada yang rubrik Khusus Bahasa Jawa Benar Iya Terus Sebenernya sih Aku kan sebelumnya Kerjanya tuh di media Yang bahas fitness Dan Kesehatan kayak gitu ya Oh pantasan kamu yoga ya Iya Bukan karena itu juga sih Tapi ya Berarti tau banyak Soal kesehatan Gak juga sih Kayak masih belajar lah Masih Kalau kayak aku nih Mau nurunin berat badan Gimana saran dari Aliyah Kalori defisit Oh iya Gimana caranya kalori defisit Kalau aku sih Perbanyak makan sayur Pasti Oke Oke Terus Proteinnya juga masih protein Yang nabati Kalau aku sih Kan ada orang tuh Yang emang ketika diet Mereka tuh lebih milih Untuk mengurangi makan kan Dan makannya tuh Dan kadang tuh aku suka Ngeliat orang menyiksa Diri mereka sendiri Dengan makannya Sedikit aja Iya Itu aku juga gak mau Makanya gak bisa Belum bisa Nah aku tuh Sebenernya kurang setuju Dengan hal itu sih Oke Karena aku gak suka Dengan pola pikir Bahwa diet itu harus menyiksa Bahwa ketika kita Mau hidup sehat Kita menyiksa tubuh sendiri Emang bisa ya Diet bahagia gitu Bisa Gimana bisa Kalau kita gak boleh Makan indomie Gak boleh makan nasi goreng Gak boleh makan nasi padang Gimana tuh Sebenernya jawabannya Bukan gak boleh sih Oke Semua itu menurut aku Boleh asal Ya moderasi aja Misalnya nih makan Tiap hari indomie Kan gak sehat juga ya mas Oh iya Kalau itu sih Aku gak setuju sih Dengan Oke harus dilarang nih Gak boleh makan indomie Gak boleh nih Makan nasi padang Karena dengan Melarang-melarang itu Kita Membatasi Diri sendiri Dan itu bikin Gak bahagia juga Kayak buat apa Mungkin secara fisik sehat Tapi secara mental Gak sehat Gitu Dan Alia ini Bikin Film Bagus banget Aduh Mas Udur ya Nonton Nonton dong Apa judulnya Alia I am what I eat Itu I am what I eat Itu berkisah Tentang bagaimana Makanan itu Apa ya Punya hubungan Emosional Antara Alia Bersama keluarganya Filmnya sederhana Sederhana Tapi Kadang-kadang Bikin sedih juga Kamu sedih gak Pas bikin itu Tentunya iya sih Tapi aku sebenarnya Aku kaget sih Ketika aku Dengar dari orang-orang Mereka nangis Nonton ini Karena Karena sebenarnya Ekspektasi aku gak Untuk Apa ya Sebenarnya aku ketika Buat film ini gak Punya ekspektasi Orang yang akan berpikir Apa tentang filmku Jadi aku kaget banget Ketika banyak orang Yang malah cerita ke aku Mereka bisa terhubung Secara emosional Dengan filmku Karena aku beneran Murni curhat aja kan Dan tadinya tuh aku awalnya Bikin film ini kan Karena tugas kuliah sebenarnya Tugas kuliah aku tuh disuruh bikin film Tentang Pandemi covid Apa aja Film dokumenter Tentang pandemi covid Dan pastinya Aku berpikir Ketika orang Disuruh bikin film Pandemi covid Mungkin akhirnya Punya idenya yang Sama tuh semuanya Tapi aku pengen Bahas suatu hal Yang lebih personal Tentang diriku sendiri Tentang keluarga ku Jadi film itu deh Jadi tau Kehidupan Alia sih Jadi Ada Cerita pendek Bagus loh soal Kayak gitu Oh iya apa tuh mas Judulnya Koh Su Kamu Kamu browsing aja Cerita pendek Judulnya Koh Su Sama Sarapan pagi penuh dusta Hei Kau kamu cari Oke Ya kalo gak Kamu cari Biar Yanwar yang jauh Kamu udah baca Yanwar? Belum mas Sarapan pagi penuh dusta belum? Wih Itu Itu pokoknya Tentang kuliner Dan keluarga juga Keren banget Karena yang mau nulis Sama Oke Alia Langsung kita baca deh Kamu baca Siapa yang berhasil Kita pilih Twitter apa Instagram dulu nih? Instagram dulu boleh Oke Pertanyaan pertama dari Aku sebutin username nya gak? Iya Dari Mirip Krips Sebelum mulai podcast Biasanya Observasi narasumbernya Butuh waktu berapa lama? Yang paling lama siapa? Yang lumayan cepat siapa? Terus keputusan mengundang Siapa narasumbernya? Eh Keputusan mengundang Narasumber itu Siapa yang menentukan? Kalau Observasi itu Biasanya Saya secara khusus itu Mungkin Sekitar Tiga Sampai Empat jam Walaupun kelihatannya Sederhana Itu saya Berusaha mengobservasi Narasumber Yang paling lama itu Justru mukti entut Kenapa itu? Karena kan Salah satu cara Untuk Mengobservasi Calon narasumber kita Adalah dengan cara Nonton Youtube nya Oh iya ya Nah karena Youtube nya lucu Jadi keterusan Gitu Mukti entut Kalau yang Yang gak pake Observasi Yang temen-temen sendiri Agus Sekali Itu Gak terlalu lah Cuma Karena Podcast ini Barang baru Buatku Alia Saya tuh sampai sekarang Masih mendisiplinkan Diri untuk Menonton podcast Sehari Tiga jam Menonton Youtube Dan podcast Karena Itu Apa ya Ya mengakrapkan aja Dengan hal yang Harus kita Kerjakan setiap hari Gitu Terus Kalau awal-awal Sampai 5-6 jam Gitu Belajar Gitu ya Saya memang Kebetulan Pewawancara Panjang Kalau pas penelitian Tapi Beda ya Kalau pewawancara Panjang kan Misalnya Saya tuh Datang Kewawancari Alia Gitu ya Kan Kita bisa sambung Dengan ngopi Ngerokok-ngerokok dulu Atau kita kasih jeda Apa kek Kalau di podcast kan Gak bisa Selentur itu Gitu Terus tadi apa tadi Lanjutan Yang keputusan Mengundang Narasumber itu Siapa Keputusan Narasumber Sebagian ada di tim Sebagian di saya Jadi tinggal Tektok aja Kalau ada usul dari saya Tim bisa mengeksekusi Berarti jadi Kalau dari tim Saya setuju Berarti jadi Jadi Tidak dari saya Dan podcast ini Sebetulnya Bukan Saya ini hanya Apa ya Alia Pegawainya Ali Sebutannya Jadi yang mengerjakan Tim Tim podcast inilah Kalau ada apresiasi Atau apapun Sebetulnya Ini apresiasinya Ada pada Si Aska Ali Dan Yanu Bukan ke saya Saya ini kan hanya Figuran aja Orang yang ditempatkan Di kamera Karena dianggap Merasa Bisa Mengajak ngobrol orang Ya nanti Kalau menemukan Bintang yang lebih cocok Alia misalnya Alia bisa aja Gantiin aku Gitu 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 Atau alkes Alat kesehatan Kamu gak usah Gini-gini terus Sambil nonton Ali Nonton gitu loh Iya Oke Terus selanjutnya ya mas Ini dari Ulul M S P F D H Kenapa ya Nama akun itu Susah Iya kan Kalau kamu apa nama akun Alia Khalid Alia Khalid Bapakmu bernama Khalid Iya Idam Khalid Oh Tapi bukan yang Bupati Bantul itu Bukan Mantar Bupati Bantul Bukan ya Bukan Itu di Instagram Alia Khalid juga Alia Khalid Kalau di Twitter Aduh malu Oh Sinem Pasti aneh juga Sinemara Sinemara Antara akronim dari Sinema dan Marah Iya Kamu suka marah-marah Kadang-kadang di Twitter mas Marah ini siapa Apa aja sih mas Sebenernya gak Ya marah random aja mas Sambet-sambet gitu Tapi udah dikurangin kok mas Itu kayak buat lucu-lucuan aja Oh Marahnya lucu Enggak juga sih Terus Sejak kapan marah ketemu dengan lucu? Aduh Kenapa? Pertanyaannya Oke Pertanyaan kedua masih dari IG ya Iya Dari ulul MSTFDH Kepemimpinan seperti apa Yang mas Putut Selaku kepala suku Terapkan Sampai mojok.co Bisa jadi seperti sekarang Brandingnya kuat Sampai mojok Berubah jadi Kata sifat Karena saya sering banget Dengar orang-orang nyebut Mojok banget Terus Juga kayaknya Kerja di mojok Seru dan hangat sekali Kok bisa ya Suasana kerjanya Terlihat semenyenangkan itu Saya iri Yang pertama Saya bekerja di sesuatu Yang saya harus tahu Detil pekerjaannya Jadi misalnya begini Saya dulu pernah kerja admin Medsos Dua tahun Saya pegang sendiri Tapi bukan mojok Artinya saya tahu Apa aja Yang mesti Dikerjakan Oleh seorang admin Jadi aku tuh tahu Sebetulnya Kerjanya itu Tantangannya apa Dan lain sebagainya Karena saya punya Pernah punya pengalaman Jadi admin Dua tahun Editor Redaktur Wah saya dulu Profesi saya Editor Menulis Saya penulis memang Nah misalnya Yang saya gak tahu Kan video Memang pernah sih Sering kerja Dengan videomaker Filmmaker gitu Tapi kan detil Pekerjaannya Saya Kurang tahu Lebih-lebih Tantangannya Nah Dengan ikut Produksi Kayak gini Saya jadi tahu Oh Ternyata tantangannya Ali dan kawan-kawan Ini Ini Jadi saya ngerti Itu yang pertama Jadi saya harus Paham betul Pekerjaan yang Dilakukan oleh Kru Mojo Kemudian yang kedua Mendengar Saya itu Jenis orang yang Tidak pernah Mengambil keputusan Karena tidak Mendengarkan orang Jadi kalau Kita lagi ada masalah Pasti saya Tanya ke kru Apa nih masalah Begini-gini Bukan hanya satu orang Tapi Bisa banyak orang Bukan hanya sekali Bisa lebih dari sekali Dan baru kemudian Membuat keputusan Kemudian yang ketiga Ini yang agak susah Berani membuat Keputusan penting Gitu Ada saatnya Pemimpin itu Kadang Tidak bisa Menggembirakan Semua kru Jadi harus Kita buat Keputusan yang Mungkin Bagi sebagian Kru itu Berat Tapi Itu baik Nah Terakhir Saya Tidak pernah Memasukkan Unsur pribadi Dalam setiap Mengambil keputusan Jangan sampai gini Alia Kita dalam Bekerja itu Apalagi saya Sebagai pemimpin Membuat keputusan Hanya karena Demi keuntungan Saya secara pribadi Entah itu Jam kerja Saya makin Longgar Entah Supaya Saya jauh Lebih Terkenal Atau Apapun Pokoknya Niat-niat Yang gak Baik-baik Itu harus Disingkirin Jauh-jauh Gitu Sehingga Keputusannya Itu bisa jernih Dan untuk Kebaikan Mojo Gitu Terus yang Kayaknya Kerja di Mojo Seru dan hangat Sekali Kamu udah kerja Di Mojo Berapa Bulan Bulan Ketiga Bulan ketiga Atau kedua Ketiga Gimana Menurut kamu Menyenangkan Kenapa Kenapa Menyenangkan Mungkin Karena terasa Hangat ya Aduh Gimana sih Bahasa aku Terus Santai sih Karena kan Awal aku Aku inget banget Terus awal aku Masuk kerja Masuk Kantor pertama kali Bajuku tuh rapi banget Mas Oh iya Sayang kamu Gak ketemu kamu ya Terus Rapi tuh kayak apa Pake blazer Enggak Kayak gitu juga sih Baju batik Aku Kebetulan Pake celana batik Iya Oke Terus Kayak diledekin Mas Ali waktu itu Karena kayak kondangan Ali langsung ledekin kamu Iya Kayak kondangan gitu Tuh Kak Kok dia berani Niledekin perempuan Biasanya dia yang Niledekin perempuan Iya kan Terus Ternyata Oh aku baru liat Orang-orangnya Ternyata bajunya Santai ya Oke Untuk melihat Bagaimana kau Seti-lihat Anak-anak Eh Janu Kamu sini Kamu kalau kerja Kayak gini nih Ini sini Sini Ini Ini namanya Janu Janu Mirip Ini kan Nikolasa Putra Ya ini Kostumnya nih Kayak gini Ali Sini nih Gak boleh Nah Ini Ali Ini kostumnya Ini kalau kerja Terus Terus Jam kerjanya Gak banyak Gak Iya Kan bisa orang jam Lapan Eh Lapan jam Kerja Eh ya Lapan jam Ini 6 jam kan 6 jam produktif Iya 6 jam produktif Terus Apa ya Mungkin Apa sih Waktu itu aku masih Atasannya Mas Don tuh Doni Suara Iya Dan Aku seneng sih Karena dia kayak langsung Ngasih kepercayaan Tapi juga masih Memimbing aku Seneng gak Dimimbing Doni Seneng Kenapa Mas Don baik banget Jawabannya basic Ya jadi di Mojo itu Memang kita Jam kerjanya Lebih sedikit Dibanding rata-rata Tempat lain Alia Itu juga ada filosofinya Ya itu Ya itu Supaya teman-teman Ini kan kita Bekerja di bidang kreatif Dan sudah ada Banyak penelitian Yang menyatakan Bahwa pekerja kreatif Justru banyak stres Saya gak Mau punya Kru Punya teman Punya tim Yang gampang stres Jadi orang Kerja kita bikin Relax Jam kerja kita Kurangin Kalau bisa Bekerja itu Gembira Gitu ya Karena Kerja di Mojo ini kan Sebetulnya Bebannya tinggi Gitu Jadi jangan sampai Beban itu ini ya Beban psikologis ya Beban psikologis Bekerja Di Mojo Bukan beban kerjanya kan Mungkin berusaha Dengan tulisan Yang kritis lah Yang inilah Bawel lah Nanti penulisnya Protes Orang yang ditulis Gitu-gitu nih Jadi jangan sampai Tim Mojo itu stres Itu Itu jawabannya mas Kamu stres gak? Belum Sejauh ini belum mas Belum Jangan lah Apalagi yoga Selanjutnya Dari Iwan Underscore Febria ND Apakah Mojo memiliki Tujuan agar Pembaca bahagia Karena Isinya sungguh Membuat orang Yang mau Bunuh diri Lupa Atas Masalah-masalah Hidup Supaya dapatnya dia ya Iya sih Iya Tidak Tidak Sampe Pengen Membuat orang Bahagia Tapi Sesuai dengan Slogannya Sedikit nakal Banyak akal Jadi Tulisan yang Kritis Sedikit nakalnya Itu ada disitu Nakalnya itu Mengacu pada Sikap Kritis Perspektif Perspektif Yang berbeda Gitu ya Sorry Banyak akal Akal disini itu Sikap Kritis Dan perspektif Yang berbeda Nakalnya itu Gaya bahasanya Dan cara Pengungkapannya Gitu Jadi kita pengen Sekalipun kita Membahas hal-hal Yang mungkin Rumit Tapi Kalau bisa Yang bikin orang Tertawa Tergelitik Dan Segar Lanjut Twitter Mas Apa Komentar Lanjut Ke Twitter Apa Yang komentar Kayaknya IGnya Mau ditambah Kayaknya Mau ada Tambahan Oh Karena Hadianya Banyak banget Mau ditambah Oh iya Ada ya Dari Agia And Books Adakah Semacam Narasumber Impian Dalam Foodcast Yang paling Sulit Didatangkan Sejauh Ini Dan Siapakah Beliau He He Nah Sembil Kalau impian Si gak ada Cuma Karena Kita Keterbatasan Pandemi Dan tempat Tentu Narasumber Narasumber Dari luar Jogja Itu Lebih sulit Kita Datangkan Tapi Gak apa Sementara Jogja Dulu Toh Jogja Juga Menyimpan Banyak Orang Orang Hebat Gitu Kalau Narasumber Impian Enggak Saya Gak Mimpi Bagi Saya Gini Ini Agak Agak Penting Bagi Saya Setiap Orang Itu Punya Cerita Punya Kisah Sehingga Penting Enggak Pentingnya Orang Itu Bagi Saya Setiap Orang Itu Penting Setiap Orang Menyimpan Kisah Dan Kisah Setiap Orang Itu Sama Pentingnya Dengan Kisah Yang Lain Jadi Gak Ada Bedanya Antara Celeb Dengan Bakul Anggringan Di Mata Saya Dalam Konteks Seseorang Menyimpan Kisah Oke Selanjutnya Dari Reski Underscore Fauzi Eh Sorry Kamu pernah Jadi punya Radio Enggak Lumayan Si Suara Aduh Aduh Canguar Kukur-kukur Gundul Terus Oke Perubahan Terbesar Apa Yang dirasakan Tim Mojok Selama Pandemi Ini Work from home Jelas Karena Aku percaya Gini Alia Kalau Di Mojok Itu ada Yang namanya Brainstorming Jadi curah Gagasan Itu hanya Paling efektif Dilakukan Saat Ketemu Ketika kita sedang Bercanda Ketika kita Saling Relax Ya Ngopi Bersama Ngerokok Sambil Apalah Gojol-gojolkan Dikit Gitu ya Nah disitu Biasanya ide-ide Itu bisa Gampang Apa ya Terkeluar Dan bisa cepat Ditanggapi oleh Temannya Nah Itu sulit sekali Kita lakukan Kalau kita Nggak ketemu Tatamukan Karena Kalau misalnya Secara Teknis Bisa sih Di grup WA Gitu Tapi kan Mungkin temen Ada yang baru Bangun tidur Ada yang Mau makan Sehingga Nggak Bisa Relax Gitu Jadi Itu yang Yang menurutku Tandangan tersendiri Makanya Di Mojok Tetap Kita Ada Ya Walaupun Apa Kita kurangi Jam Hadir kantor Tetap Setiap Departemen Kita wajibkan Untuk saling ketemu Karena Saya percaya Brainstormnya Nggak bisa Diwakili Dengan WA Gitu Oke Berarti lanjut Ke twitter ya Mas Boleh Ini Pertama Dari Gus Swasta Itu Gus beneran Nggak sih Kayaknya Mas Berapa Lama Waktu Yang dibutuhkan Untuk Mengurasi Tulisan Yang dikirim Ke Mojok Waduh Ini mestinya Redaktur Tapi setahu saya Itu Kalau hanya kurasi Sebentar Mungkin Naskah diterima Hari itu juga Selesai dikurasi Yang Jadi Problem Adalah Ini Ada tulisan Bagus-bagus nih Kali ini Kalau untuk yang S ya Tulisan bagus-bagus Dan tentang Topik yang lagi hot Tulisannya Yang masuk Itu Sepuluh Katakanlah Begitu ya Yang bagus Lima Padahal Yang kita Taingin Itu Cuman Dua Nah Memilih Antara Dua Dari Yang lima Ini Yang biasanya Persoalan Sama Proses Ngeditnya Tiktok Penulisnya Ini ada yang Kurang informasinya Dan lain Bagiannya Itu yang Lebih Mau makan Oke Cuman itu aja Ada lagi Mas Enggak Oh pertanyaan Pertanyaannya Disitu Pertanyaan selanjutnya Dari Cilung Unya Ada banyak Soalnya Oke Maafin aku Kalau bahasa Jawanya Aku gak Bener Oh kamu Dari Wonosobo Bukan Iya Aku dari Wonosobo Tapi kamu Lama di Jakarta Iya Jadi maaf Ya Oke Walaupun Uring Mung Sawang Sinawang Urib Mung Sawang Sinawang Tapi aku Nyawang Kru-kru Mojo Kayaknya asik Banget kerjaannya Sebenarnya Bagaimana Mas Putut Selaku Kepala Suku Memperlakukan Atau Menganggap Teman-teman Di Mojo Sampai Tercipta Atmosfer Kerja Yang Kelihatannya Enak Dan seru Ini Mesti yang Jawab Kamu Atau Janu Yang Sini Kamu Yang Masa Ditanyain Aku Yang Kayak Eh Sini Kamu Yang Mestinya Ditanyain Yang Dipimpin Sini Sini Coba Ulangi Alia Biar Mas Janu Yang Menjawab Sebenarnya Bagaimana Mas Putut Selaku Kepala Suku Memperlakukan Atau Menganggap Teman-teman Di Mojo Sampai Tercipta Atmosfer Kerja Yang Kelihatannya Enak Dan Seru Jadi Pertanyaan Ini Untuk Aku Tapi Enggak Fair Kalau Yang Menjawab Jadinya Apa Kamu Yang Jalan Testimoni Tastimoni Gak Perlu Mencilat Si Bingung Juga Jadinya Apa Aku Sebenarnya Tidur-tidur aja Banyak Maksud Mau Shooting Sampai Malem Itu Sebuah Contoh Yang Keren Saya Belum Dimarahin Jadi Saya Jangan Tekanan Kecuali Lagi Ngedi Kadang Pusing Tapi Kalau Dari Seki Personal Gak Ada Masalah Maksudnya Ya itu Makanya Asik Kerja Disini Saya Kerja Sudah Marah Ngomong Ya ada Ada Di Saat Saya Kerja Marah Cerita Yang Penting Itu Ada Di Saat Teman-teman Membutuhkan Dan Hadir Di Saat Yang Terutama Di saat Yang penting Tapi Yang Gak Bener Itu Tidur aja Terus Duitku Nambah Ngerti Kok Ya Pemimpin Itu Kalaupun Ada Masalah Hadir Rumornya Dari Mana Tidur Ayo Dapet Duit Ya Kalian Yang Lama-lama Tau Makan Saya Apa Jam Saya Apa Aku Kaos Kendaraan Saya Apa Rumah Saya Sekecil Aku Tau Semua Habis Bagijam Habis Bagijam Kayak Ada Sisa Laki Saya Itu dulu Gini Dianggap Orang Baik Gini Saya Itu Pernah Punya Saya Itu Suka Ngoleksi Tertentu Misalnya Dulu Ngoleksi Gitar Saya Suka Ngoleksi Gitar Tapi Karena Rumahku Kecil Lama-lama Gitarnya Nggak Muat Alia Jadi Dibagi Itu Dianggap Baik Give away Gitu Teman-teman Dekat Terus Sepatu Pernah Punya Berapa Belas Sepatu Tapi Lama-lama Ini Apa Kok Jadi Hidupnya Jadi Kacau Gini Jam Kalau Jam Saya Koleksi Banyak Mungkin Ada Kali 40 Nah Lama-lama Kok Banyak Dibagi Ada Si Yang Saya Jarang Bagi Tapi Pernah Bagi Koleksi Saya Kamera Saya Kolektor Kamera Tapi Ya Sebagian Dijual Kalau Kamera Selain Sebagian Ya Ada Yang Dihibahkan Selanjutnya Dari Dimas Hoirung Mas Putut Badet Tang Tanglet Ya Mau Tanya Oh Iya Kenapa Memilih Mas Agus Mulyadi Sebagai Personal Brand Mojok Sebab Banyak Konten Mojok Didominasi Wajah Mas Agus Apa Karena Wajah Beliau Populis Sehingga Gampang Diterima Semua Pihak Matur Sun Kalau Agus Agak Beda Agus Itu Mojok Jadi Kalau Mau Melihat Mojok Dari Sisi Sosok Manusia Kira-kira Agus Orang Yang Paling Tepat Dia Nakal Tapi Dia Pinter Agus Sangat Genuin Bukan Genuis Bukan Genius Tapi Dia Genuin Mikir Sesuatu Itu Selalu Out of The Box Terus Orangnya Juga Lucu Lucunya Juga Bukan Norak Gitu Ya Walaupun Kalau Nonton Sepak Bola Jangan Sampai Sama Agus Kenapa Agus Aku Pernah Marah Sekali Sama Agus Tapi Karena Dia Itu Orang Yang Ya Agus Gitu Ya Yaudah Diem Aja Karena Dia Kalau Nonton Sepak Bola Vars Agak 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 Keras Dengan Kesebelasannya Ikatannya Agak Tinggi Nah Ada Satu Kru Mojo Yang Hampir Nonjok Agus Secara Fisik Karena Diejek Saya Enggak Cuman Cuman Diem Aja Kesel Yang penting Itu Kesel Lainnya Ngopi Asik Sama Agus Jadi Agus Itu Sosok Yang Mojo Yang Menubuh Dalam Diri Manusia Terus Selanjutnya Dari Dini Dari Mana Sumber Pendanaan Mojok Sehingga Bisa Ngasih Komisi Yang Lumayan Ke Kontributor Serius Nanya Wk 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 Menurutmu Kenapa Ada Banyak Orang Bernama Dini Gak Tau Dini Dina Ica Itu Banyak Dini 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 Apa Karena Lahirnya Sebelum Sembilan Bulan Sepuluh Hari Dikasih Nama Dini Atau Dini Hari Atau Apa Kenapa Ada Nama Dini Banyak Banyak Coba Kamu Pikir Tadi Jawabannya Mojo Itu Ada Investor Ada Investor Investor Ngasih Modal Kepada Gru Mojo Termasuk Modal Untuk Memberi Apa Fee Untuk Membayar Fee Pada Contributor Mojo Jadi Itu Bukan Duitnya Orang Orang Mojo Itu Duitnya Investor Nah Karena Mojo Ini Punya Investor Berarti Mojo Ini Entitas Bisnis Dengan Begitu Ya Mojo Pasti Mencoba Bertanggung Jawab Untuk Berjalan Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Bisnis Oke Terus Ini Dari Twitter Lagi Dari Ogi Belegi Kiro Kiro Aku Kapan Due Pacar Ya Mas Putut Gila Kamu Masa Ditanyakan Pada Orang Yang Sudah Punya Istri Dan Anak So Kalau Kamu Ditanya Kayak Gitu Apa Jawabannya Tunggu 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 Main Dating App Aja Gitu Main Bumble Tinder Oh Kamu Main Berdiri Ya Tau Aja Mas Kan Gak Gak Harus Main Untuk Tau Gak Gak Pertanyaanku Kamu Kamu Main Gak Pernah Dan Depat pacar Gak Gak Cuma Ada Orang Yang Dapat Pacar Sampai Menikah Dari Aplikasi Itu Banyak Cerita Cerita Seperti Oke Jadi Itu Salah Satu Bentuk Ihtiar Oke Oke Dan Itu Yang Kamu Rekomendasikan Bukan Datang ke Klub Juga Kan Lagi Pandemi Itu Masih Kalau Ali kok Nyarinnya Dari Twitter Itu Dia Salah Enggak Juga Mungkin Mas Ali Berpikir Semua Aplikasi Bisa Jadi Aplikasi Kencan Aduh Maaf Enggak Perlu Minta Maaf Kan Itu Pendapat Dan Bisa Dapat Teman Twitter Dari Twitter Enggak Belum Pernah Kalau Kamu Pernah Punya Pacar Lewat Aplikasi Atau Lewat Medsos Kalau Dari Apa Dari Facebook Enggak Pernah Ya Pernah Mas Tapi Kenal Dari Media Sosial Pernah Kenal Atau Sebagai Bahan Untuk Tau Makin Banyak Seseorang Yang Sedang Kamu Incar Awalnya Kenalnya Dari Situ Tapi Ternyata Oh Ada Banyak Teman Yang Satu Lingkaran Pertemanan Gitu Jadi Tapi Awalnya Pertama Kali Tau Dari Medsos Kalau Saya Dijodohin Jadi Saya Agak Enggak Gak Gak Percaya Gitu Gak Percaya Dari Medsos Dari Aplikasi Iya Mungkin Karena Umruh Juga Di Saat Saya Sedang Mungkin Harusnya Punya Pacar Medsos Belum Berkembang Sekarang Tapi Kalau Saya Menikah Karena Dijodohin Dan Menurut Saya Salah Satu Hal Yang Jangan Sampai Ditutup Juga Adalah Dijodohin Kan Kalau Dijodohin Belum Tentu Juga Kita Harus Mau Kan Dicomblangin Sekarang Mungkin Jadi Kalau Menurut Saya Yang Salah Satu Yang Dibuka Peluang Adalah Nyari Mak Comblang Yang Tepat Gimana Sebenarnya Di Jogja Itu Ada Mas Ini Sebelum Pandemi Sudah Agak Lama Dia Itu Ajang Pencarian Jodoh Aku Pernah Soalnya Dulu Pas Itu Kebetulan Di Kampus Kukan Kecamatan Seon Namanya Gole Garwo Mungkin Familiar Pernah Soalnya Mereka Ada Acara Nikah Masalnya Gak Tau Ada Di Kampus Alia Ini Kulianya Di Institut Seni Indonesia Di Daerah Seon Bantul Ngambil Jurusan Film Kamu Ikut Enggak Aku Waktu itu Bikin Dokumenter Soal Itu Oh Bagus Bukan Seru Seru Tapi Emang Kebanyakan Yang ikut Itu Udah Tua Mas Entah Itu Janda Duda Umurnya Udah 40 Ke atas Dan Mereka Dari Banyak Gak Cuma Dari Jogja Kebanyakan Malah Banyak Dari Luar Kota Caranya Gimana Jadi Dateng Daftar Terus Nanti Perkenalan Aja Halo Misalnya Nama saya Alia Saya Nyari Tatap Muka Jadi Forum Gitu Diskusi RT Dan Tempatnya Kan Juga Di Kelurahan Eh Di Kecamatan Jadi Antara Satu Kecamatan Enggak Itu Malah Bebas Dari Mana Oke Terus Terus Perkenalan Aja Misalnya Nama saya Alia Saya Umurnya Segini Saya Nyari Pasangan Yang Seperti Apa Nanti Ada Yang Balas Nanti Habis Itu Jadi Forum Kenalan Aja Dan Itu Tiap Minggu Tapi Ini Sebelum Pandemi Mas Gak Tau Dan Ada Menikah Ada Golek Garwo Mencari Suami Mencari Pasangan Hidup Karena Ternyata Dulu Yang bikin Ini Dia Cari Jodohnya Dia Masang Iklan Sendiri Di Koran Saya Cari Pasangan Gini Jadi Sebelum Ada Aplikasi Tapi Itu Gak Ada Aplikasinya Yang Nanti Kalau gak Pandemi Itu Boleh Dicoba Alia Sudah Pernah Membikin Film Dokumenternya Oke Sudah Sudah Yaudah Mas Oke Bener nih Sudah Sudah Ya Sekarang Saya tanya Pada Alia Terakhir Kalau Boleh Tahu Alia Sebetulnya Ini Apa ya Kamu Kalau Belanja Fashion Ya Itu Lewat Online Atau Bikin Sendiri Atau Offline Tergantung Seringnya Online Atau Offline Bikin Sendiri Belum Pernah Belum Pernah Kalau Online Kenapa Atau Yang Seperti Apa Kalau Yang Offline Seperti Apa Kalau Aku Udah Lumayan Sering Karena Bajet Terbatas Juga Aku Belinya Emang Baju Aulan Gitu Ini Jaket Aulan Tebak Harganya Kalau Aulan Biasanya Rp40.000 Rp40.000 Rp50.000 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 Pernah Dua Tahun Kamu Sering Di Aulan Lumayan Dari Lama Karena Budget Dan Budget Budget Tertinggi Untuk Alia Itu Dipakai Untuk Apa Makan Makan Oke Jadi Malah Justru Bukan Fashion Bukan Iya Jarang Atau Piknik Piknik Ya Lumayan Piknik Kan sekalian Makan Mas Oh Iya Maksudku Piknik Itu Makanya Kan Gini Kalau Kita Piknik Kembali Kan Disini Juga Makan Tapi Kan Bede Suasananya Bener Kalau Itu Bener Bener Oh Ya Sebelum Saya Tutup Alia Ini Akan Menjadi Host Kita Di Acara Terbaru Mojo Judulnya Piknik Keren Pokoknya Baru Kita Akan Bikin Sabar Saja Ya Tim Pro Nya Jam Jadi Konsepnya Keren Tapi Kita Lihat Nanti Anda Akan Sering Menonton Alia Di Youtubenya Mojo Dan Tentu Saja Menonton Janu Oke Gitu Saja Teman Teman Terima Kasih Alia Terima Kasih Juga Teman Teman Kru Podcast Mojo Karena Sudah Empat Bulan Atau Hampir Lima Bulan Ya Juni Akhir Kita Ya 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 Kita Sudah Tujuh Bulan Dan Pertumbuhan Podcast Mojo Dan Youtube Mojo Jauh Jauh Lebih Bagus Dan Semoga Di Tahun 2021 Ini Kita Bisa Menyajikan Konten Konten Yang Menarik Makin Menarik Makin Menyenangkan Dan Jangan Lupa Tulis Komentar Asik Anda Di Kolom Komentar Youtube Ini Untuk Mendapatkan 10 Tumblr Ajaib Dari Mojo Sampai Ketemu Langit